Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tiga hari dalam pencarian korban longsor ditemukan meninggal dunia. Jelang Ramadan harga sayur mayur naik. Pores Pandeglang membongkar kasus dugaan tindak penanda korupsi dengan modus kredit fiktif senilai 13 miliar rupiah di salah satu kantor cabang bank di Kabupaten Pandeglang. Korupsi ini bermula saat polisi menerima laporan dari pihak bank terkait adanya dugaan kredit fiktif yang dilakukan oleh 5 perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Kelima perusahaan tersebut yakni PT Husyu Perkasa Dilaga, PT Sangiang Jaya Perkasa, Sivi Kasep Baraya, Sivi Dua Mustika, dan Sivi Mitra Usaha Abadi. Kelima perusahaan mengajukan kredit modal kerja konstruksi atau KMKK ke cabang bank yang berlokasi di Kecamatan Labuan tahun anggaran 2018 atas pekerjaan yang ada pada BUMN dan salah satu kementerian. Namun setelah dilakukan penyelidikan ditemukan pekerjaan fiktif. Dengan kejadian tersebut negara atau cabang bank mengalami kerugian sebesar 13 miliar rupiah. Polisi sudah memeriksa sebanyak 18 orang saksi dari berbagai pihak atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan menjadi tersangka. Diawali dengan pekerjaan proyek yang proyek fiktif ataupun proyek yang tidak selesai. Kegiatan ini, pekerjaan ini ada lima PT yang mengajukan di sini ini mengajukan kredit modal kerja konstruksi ataupun KMKK. PT yang kelima ini ternyata bisa dikatakan bodong ataupun fiktif lah ya. Nah hasil pendalaman oleh kita agar negara tidak rugi lebih besar untuk sentara bisa kami amankan ini sebanyak 1,4 M. Jika terbukti, pelaku akan dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Kabupaten Paniklang. Jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok warga mulai merangkak naik, seperti yang terpantau di Pasar Indukerau, Kota Serang. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni bawang merah dan bawang putih. Harga bawang merah yang awalnya dijual Rp25.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih yang awalnya dijual dengan harga Rp20.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komunitas cabai. Untuk cabai merah naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada beberapa jenis sayuran. Menurut pedagang, kenaikan harga ini disebabkan berkurangnya pasokan dampak dari cuaca buruk di sejumlah daerah pemasok. Tidak hanya di pasar Indukerau, kenaikan juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di sejumlah wilayah di Banten. Masyarakat berharap agar harga-harga bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Dampak longsor setinggi 100 meter di Blok Gunung Kantong Cikadulipung, Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak 4 Maret lalu, membuat material longsor menutupi ladang dan area pesawahan. Dalam peristiwa tersebut, selain merenggut satu orang dan merusak ladang dan juga area pesawahan, longsor juga mengakibatkan bak penampungan dan penyulingan air bersih milik warga hancur, sehingga aliran air bersih ke ratusan rumah warga kampung Palendeng tidak tersalurkan. Mehmet, salah satu warga, mengatakan bak penampungan air dan seluruh pipa air yang menuju ratusan rumah warga hancur terkubur material longsor. Pemerintah desa meminta kepada Pemda Lebak agar membantu membangun kembali carikan air bersih ke desa mereka. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Maulana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.